Ya, selamat pagi teman-teman semuanya Ini adalah hari kedua kita pergi jalan Tanpa plan Oke, sekarang jam 6 pagi Bahkan belum jam 6 pagi Lebih tepatnya 5.55 Dan ini udah jalan bareng sama si Oikawa Kita mau pergi ke Oikawa Itu keren banget Alamnya Sekarang nih mau ke station Mau naik kereta ke situ Perjalanannya sekitar Dewa-dewa mata ato de Jalan-dewa mata ato de Terima kasih. Teman-teman, panas. Udah sampai. Tempatnya cakep banget. Cantik sekali tempatnya, Bu. Kalau di Jepang, di kota-kota kecil kayak gini, kalian bisa jual barang. Hanya dengan kejujuran. Jadi masukin duitnya ke dalam. Ada tempatnya di situ. Jadi semuanya di sini kejujuran. Beda kalau di Indonesia udah hilang kali ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Di bawah tuh kelihatan di sermen. Punggi. Wah, waduh. Wah, kira. Sekarang lagi di dalam panel YouTube, guys. Sejuk di sini. Kalau di luar, panas. Wow, biru. Jembatannya jujur agak serem sih. Jadi, gue gak bisa ngambil video di situ ya. See you later setelah menyebrang Bye bye Udah sampai Ya ampun gila serem banget tadi Anginnya kencang Mission complete Bye bye Nah dari sini ku jelasin pake suara ya Nah setelah Ini kita pergi ke hamok cafe Ini adalah cafe yang ada pas jalan Balik ke haltebus Jujur ini pertama kali gua coba Duduk santai-santai pake hamok Dan itu nyaman banget Nah ini Opa yang lagi santai Oke setelah santai Habis itu kita pergi Ke mana lagi ya Lihat aja videonya ya Oke berikutnya kita mau pergi ke Oi 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 apa lupa gua namanya Nanti anda ke Oku Oku oi Kojo Tempatnya keren Nanti lihat aja ya Tungu Tempatnya 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 Wow, lihat nih, keren ya, aku buka loh ini, enggak pakai jendela. Oke, kalian udah lihat kan pemandangannya keren banget, dari sini gue bakal ngejelasin ini video apa. Jadi ini adalah video yang maniak banget ya buat orang yang pencinta kereta, terutama orang Jepang, banyak pencinta kereta di sini. Jadi ini video yang kasih lihat pas kedua kereta gerbong-gerbongnya ini bersatu gitu, dan ini cuma bisa dilihat kalau kita kesini gitu loh, nah udah nyambung. Yang pasti ya, kereta ini bener-bener keren banget, pemandangannya mantep, mantep jiwa lah pokoknya. Nah, by the way ini dam ya, jadi ini kita bisa turun ke bawah buat ini lihat orang-orang ini kan, bisa kesitu tapi tujuan kita bukan kesini, jadi ya kita lanjut saja ya, karena kita mau pulang naik kereta terakhir, jadi buru-buru lah gitu. Nah, pokoknya pemandangannya ya ampun, gila banget. Ini kalian cuma ngelihat di video loh, kalian harus lihat yang aslinya kayak gimana, gue very-very recommend banget kesini, sumpah. Yaudah, kalian enjoy saja ya videonya. Nah, udah sampai kita di Okoikojo, itu kayaknya ada salah penulisan deh. Nah, ini kita cuma bisa stay sekitar 30 menitan kalau nggak salah ya. Nah, ini kereta yang tadi kita naik, ada jembatan di sebelah ini, jadi kita bisa melihat dari lokasi yang deket banget sama keretanya. Dan di sebelah jembatan ini ada danau, pokoknya kiri kanan itu danau, lihat aja. Lihat ya, wah, gila keren. Kakui. Esang bilang bikin bungee jump, lompat dari sini ke bawah tuh. Iya sih, keren sih ya pemandangannya. Gue nggak berani sih. Ini kita mau balik lagi ke stationnya, karena udah waktunya sedikit, cuma sekitar 30 menitan. Karena ini Shudeng, Shudeng itu kereta terakhir. Kita harus naik kereta terakhir buat balik ke kotanya. Tapi ini pemandangannya emang keren banget, gila. Kalian kalau ke Jepang, jangan cuma di Tokyo doang. Tokyo tuh kota, nggak seru. Kalau sempat silahkan main ke Shizuka, oke. Kita ada keretanya. Jadi ini beneran stationnya ada di antara... Apa namanya ini? Ini kurangnya dam, ya? Dam. Ini dam loh, Shudeng. Gila ya, keren ya? Namaku no. Tapi kita nggak tahu, ini kan air dam. Tapi nggak tahu kenapa ke warnanya hijau kayak gitu. Kebiru-biruan. Nani hiru? Midori hiru? Midori hiru, kan? Emerald green. Kirei desu ne. Wow. Keren, gila. Halo teman-teman. Barusan tadi gue ada diajak ngobrol sama orang Jepang. Jadi katanya dia ada rencana mau bikin kafe di sini. Di Oku Koi Kojo. Lupa namanya. Kalau moga-moga bener-bener terjadi ya. Ada kafe di sini kan enak juga bisa minum-minum, santai-santai. Soalnya di sini tuh bener-bener nggak ada apa-apa. Nggak ada orang sama sekali. Nggak ada petugas. Petugas stationnya juga nggak ada. Jadi kalau misalnya ada kafe kan lebih asik lah gitu ya. Semoga bisa terwujudkan. Oke, sekian teman-teman perjalanan untuk hari ini. Kebesokan harinya gue pergi ke Atami. Tapi ya di Atami itu. Atami itu biasanya orang pergi ke laut ya. Jadi gue nggak bisa ngambil video di situ. Karena buka-bukaan. Jadi ya, no, no, no. Oke, jadi ini kereta kita mau pulang. Sekian trip ke Shizuka. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. 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 Satu-satunya yang tidak ingin mandi matahari. Mie. Sampai jumpa di video berikutnya.